Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan, terjemah kumpulan hadis 9 imam. Sohi Bukhari, Kitab 5, Mandi. 1. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Hishambin, Urwah dari Bapaknya, dari Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyeramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. 2. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yusuf berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan dari Al-Amasy, dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu, Abas dari, Maimunah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, kecuali kedua kakinya. Beliau lalu mencuci kemaluan dan apa yang terkena kotoran, mani, kemudian menyeramkan air ke atasnya, kemudian mengakhirinya dengan menyela dan mencuci kedua kakinya. Itulah cara beliau mandi dari janabat. 3. Telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Zib, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, berkata, Aku pernah mandi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu ember terbuat dari tembikar yang disebut Al-Farak. 4. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan kepada ku, Abdul Somad berkata, Telah menceritakan kepada ku, Syubah berkata, Telah menceritakan kepada ku, Abu Bakar bin Hafsah berkata, Aku mendengar Abu Salamah berkata, Aku dan saudara, Aisyah menemui Aisyah, lalu saudaranya bertanya kepadanya tentang cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi dari janabat. Aisyah lalu minta diambilkan satu bejana air setara dengan ukuran satu so. Kemudian mandi dan menuangkan air ke atas kepalanya, sementara antara kami dengannya terhalang oleh hijab. Abu Abdullah berkata, Yazid bin Harun dan Bah dan Al-Judi, menyebutkan dari Syubah sekadar satu so. 5. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami, Suhair dari Abu Ishak berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Jafar, bahwasannya ia berada di sisi, Jabir bin Abdullah, dia dan ayahnya Ali bin Al-Hasan, dan di dekat Jabir juga ada sekelompok orang yang bertanya kepadanya tentang cara mandi. Jabir bin Abdullah lalu menjawab, Cukup bagimu dengan satu so, air. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, Bagiku tidak cukup. Maka Jabir pun berkata, Seukuran itu cukup buat orang yang lebih lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik darimu. 6. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah dari Amru, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah mandi bersama dari satu ember. Abu Abdullah berkata, Terakhir Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Maimunah, padahal yang benar adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuwaim. 7. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Suhair dari Abu Ishak berkata, Telah menceritakan kepadaku, Sulaiman bin Surat berkata, Telah menceritakan kepadaku, Jubair bin Mutim berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku menyiram kepalaku sebanyak tiga kali. Beliau memberi isyarat dengan kedua telapak tangannya. 8. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Gundar berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah dari, Mihwal bin Rashid, dari, Muhammad bin Ali, dari, Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguyurkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali. 9. Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim berkata, Telah menceritakan kepada kami, Mamar bin Yahya bin Sam, Telah menceritakan kepadaku, Abu Jafar berkata, Jabir bin Abdullah berkata kepadaku, Anak pamanmu telah datang kepadaku, Mengisahkan Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ia bertanya, Bagaimana cara mandi janabat? Aku menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dengan tiga ciduk telapak tangannya, lalu menyiramkannya ke atas kepalanya, kemudian menyiramkan ke seluruh tubuh. Al-Hasan lalu berkata kepadaku, Aku adalah seorang laki-laki yang rambutnya lebat. Aku lalu menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya lebih lebah dari rambutmu. Sepuluh, Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid, Dari Al-Amasih, Dari Salim bin Abu Al-Jad, Dari Quraib, Dari Ibnu, Abas berkata, Maimunah berkata, Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali. Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya dan membasu kemaluannya, Kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah, Kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, Lalu membasu wajah dan kedua tangannya. Kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, Lalu mencuci kedua kakinya. Sebelas, Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al-Musanah berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim, Dari Hanzalah, Dari Al-Qasim, Dari Aisyah berkata, Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi janabat, Beliau minta diambilkan bejana sebesar bejana Yang digunakan untuk memerah susu. Beliau lalu mengambil air dengan telapak tangannya Dan mengguyurkannya dimulai dari sisi sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah kepala. Dua belas, Telah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafsah bin Giyads berkata, Telah menceritakan kepada kami, Bapakku, Telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih, Berkata, Telah menceritakan kepadaku, Salim, Dari Quraib, Dari Ibnu, Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami, Mehimunah berkata, Aku menuangkan air untuk mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya lalu membasuh keduanya. Kemudian mencuci kemaluannya, Lalu menyentuhkan tangannya ke bumi dan mengusapnya dengan tanah, Lalu mencucinya dengan air. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, Kemudian membasuh muka dan menyiramkan air ke atas kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk mencuci kedua telapak kakinya. Setelah itu beliau diberi handuk, Tapi beliau tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut. 13. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Az-Subair Al-Humaydi berkata, Telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih dari, Salim bin Abu Al-Jad, Dari Quraib, Dari Ibnu, Abas dari, Mehimunah, Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mandi janabat, Beliau lalu mencuci kemaluannya dengan tangan, Lalu beliau menyentuhkan tangannya ke dinding, Lalu mencucinya dengan air. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, Selesai mandi beliau mencuci kedua kakinya. 14. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami, Aflah bin Humaydi, Dari Al-Qasim, Dari Aisyah berkata, Aku pernah mandi bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari satu bejana, Dan tangan kami saling bersentuhan. 15. Telah menceritakan kepada kami, Musadat berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hamad dari, Hisham, Dari, Bapaknya, Dari Aisyah, Berkata, Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mandi janabat, Beliau membasuh tangannya. 16. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid, Berkata, Telah menceritakan kepada, Kami, Syubah, Dari Abu Bakar bin Hafsah, Dari Urwah, Dari Aisyah, Berkata, Aku pernah mandi junub bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Satu Bejana. Dan dari, Abdurrahman bin Al-Qasim, Dari, Bapaknya, Dari Aisyah, Seperti itu. 17. Telah menceritakan kepada kami, Abu Al-Walid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Syubah, Dari Abdullah bin, Abdullah bin Jabar berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan salah seorang dari istrinya mandi dalam satu bejana. Muslim, Dan, Wahbe bin Jarir, Dari Syubah menambahkan, Karena junub. 18. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mahbub berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abdul Wahid berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih, Dari, Salim bin Abu Al-Jad, Dari Quraib, Mantan budak Ibnu, Abbas, Dari Ibnu, Abbas berkata, Maimunah berkata, Aku menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Beliau lalu menuangkan air pada kedua tangannya, Dan mencuci keduanya dua kali dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, Lalu mencuci kemaluannya, Setelah itu menyentuhkan tangannya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasu muka dan kedua tangannya, Lalu membasu kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya. 19. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abu Awana telah menceritakan kepada kami, Al-Amasih, dari Salim bin Abu Al-Jadi, Dari Quraib, Sahaya Ibnu, Abas dari Ibnu, Abas Rodiyallahu Anhu dari Maimunah binti Al-Harits Rodiyallahu Anhu, Berkata, Aku menyediakan air untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi, Dan aku menutupinya. Maka beliau menuangkan air dengan telapak tangan kanannya, Lalu mencuci keduanya satu atau dua kali. Lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya, Kemudian mencuci kemaluannya lalu menyentuhkan tangannya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasu mukanya dan kedua tangannya dan membasu kepalanya tiga kali kemudian mengguyur seluruh badannya. Kemudian di akhirnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya. 20. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dan Yahya bin Said dari Syubah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir dari Bapaknya berkata, Aku menceritakan tentang perkataan Ibnu Abbas kepada Aisyah. Maka jawabnya, semoga Allah merahmati Abu, Abdurrahman. Sungguh aku pernah memakaikan wawangian kepada Rasulullah SAW kemudian beliau mendatangi istri-istrinya. Dan pada pagi harinya beliau mengenakan pakaian irom dalam keadaan wangi semerbak. 21. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, Telah menceritakan kepada kami Mu'az bin Hisham berkata, Telah menceritakan kepada saya Bapakku dari Kota Dah berkata, Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu berkata, Adalah Nabi SAW. Mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu, apakah beliau mampu? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Berkata, Said dari Kota Dah bahwa Anas Rodiyallahu Anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu sembilan orang, 22, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid berkata, Telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Abi Husoin, dari Abu Abdurrahman, dari Ali, berkata, Dulu aku adalah seorang yang sering mengeluarkan matsi. Maka aku minta seseorang untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan putri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu bertanya, lalu jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginya wudhu, dan mencuci kemaluannya. 23, telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Awana, dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, Dari Bapaknya, aku bertanya kepada Aisyah Rodhyallahu Anha, lalu aku ceritakan tentang ucapan Ibnu Umar Rodhyallahu Anhu yang mengatakan, Aku tidak suka bila berpakaian ihrom juga memakai wewangian. Maka, Aisyah Rodhyallahu Anha berkata, Sungguh aku pernah memberikan wewangian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mendatangi istri-istrinya. Kemudian beliau mengenakan pakaian ihrom. 24, telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam dari Ibrahim, dari Al-Aswat, dari Aisyah Rodhyallahu Anha berkata, Seakan aku melihat kilauan wewangian dari rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang berihrom. 25, telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, Telah mengabarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari Bapaknya, dari Aisyah berkata, Adalah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mandi janabat, mencuci tangannya dan berwudu, sebagaimana wudu, untuk sholat. Kemudian mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu membasu seluruh badannya, Aisyah berkata, Aku pernah mandi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari satu bejana di mana kami saling mengambil menciduk air bersamaan. 26. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa, berkata, Telah mengabarkan kepada kami Al-Fatlol bin Musa, berkata, Telah mengabarkan kepada kami Al-Amasih, dari Salim, dari Kuraib, Sahaya Ibnu, Abas dari Ibnu, Abas Rodiyallahu Anhu dari Maimunah, berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengambil seember air untuk mandi janabat. Beliau menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya lalu mencucinya dua kali atau tiga kali. Lalu mencuci kemaluannya lalu memukulkan tangannya ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mencuci wajahnya kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Kemudian mengguyurkan air ke atas kepalanya lalu membasu badannya dan mengakhirinya dengan membasu kedua telapak kakinya. Aisyah berkata, Maka aku berikan potongan kain tapi beliau tidak memerlukannya, dan beliau mengeringkan, membersihkan air dari badannya dengan tangannya. 27. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abu Hamzah berkata, Aku mendengar Al-Amasih dari Salim bin Abu Al-Jadi, dari Quraib dari Ibnu, Abbas berkata, Telah berkata, Meimunah, Aku memberi air untuk mandi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku tutupi beliau dengan kain. Maka beliau menuangkan air ke tangannya lalu mencuci keduanya. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya. Lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasu mukanya dan kedua lengannya lalu mengguyur kepalanya lalu menyiram seluruh badannya dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya. Lalu aku sodorkan kain sebagai pengering tapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. 28. Telah menceritakan kepada kami, Halat bin Yahya berkata, Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Sofiyah binti Syaibah dari Aisyah berkata, Jika salah seorang dari kami mengalami haid, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian badan sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian badan sebelah kiri. 29. Telah menceritakan kepada kami Isyok bin Nasir berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdurazak dari, Mamar, dari, Hamam bin Munabi, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Orang-orang Bani Israel jika mandi maka mereka mandi dengan telanjang, hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi Musa Alaihi Wasallam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, Demi Allah, tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata, Wahai batu, kembalikan pakaianku. Sehingga orang-orang Bani Israel melihat Musa. Mereka lalu berkata, Demi Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil. Musa kemudian mengambil pakaiannya dan memukul batu tersebut dengan satu pukulan. Abu Hurairah berkata, Demi Allah, sungguh pada batu tersebut terdapat bekas pukulan enam atau tujuh akibat pukulannya. 30. Dan, masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadis sebelumnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tatkala Ayub mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba muncul belalang dari emas. Lalu Ayub mengumpulkan dan memasukkannya ke dalam baju. Maka robnya memanggilnya, Wahai Ayub, Bukankah aku sudah memberimu kecukupan sebagaimana kau lihat? Ayub menjawab, Benar, dan demi segala kemuliaanmu. Tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barakahmu. Ibrahim juga meriwayatkan dari Musa bin Ukbah dari Sofwan bin Sulaim dari Atta bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Ayub mandi dalam keadaan telanjang. 31 Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Kanab dari Malik dari Abu An-Natler, mantan Budak, Umar bin Ubaidullah, bahwa Abu Murah, mantan Budak Umuhani, binti Abu Tolib, telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Umuhani, binti Abu Tolib berkata, Aku pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pembukaan kota Makkah, lalu aku dapati beliau sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Beliau lalu bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Umuhani, 32, telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al-Amasih, dari Salim bin Abu Al-Jad, dari Quraib, dari Ibnu Abbas dari Maimunah, ia berkata, Aku menutupi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya dan apa yang terkena, mani. Beliau kemudian menggosokkan tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Kemudian menyudahi dengan mencuci kedua kakinya. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Awanah dan Ibnu Futlel dalam masalah tabir penutup. 33, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah dari Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Umu Salamah Umul Mukminin. Bahwa ia berkata, Umu Sulaim, istri Abu Talah, datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila bermimpi? Maka Rasulullah s.a.w. s.a.w. menjawab, Ya, jika dia melihat air, 34, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami, Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami, Humait berkata, telah menceritakan kepada kami, Bakar dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. wassalam pernah berjumpa dengannya di salah satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan junub. Abu Hurairah berkata, Aku malu dan pergi diam-diam. Abu Hurairah lalu pergi mandi dan kembali lagi setelah itu, beliau lalu bertanya, Kemana saja kamu tadi, Wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, Aku tadi junub, dan aku tidak suka bersama Tuhan sedang aku dalam keadaan tidak suci. Beliau pun bersabda, Subhanallah, sesungguhnya seorang Muslim itu tidak itu najis. 35. Telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Hamad telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami, Yazid bin Surai, berkata, telah menceritakan kepada kami, Said dari Kota Dah, bahwa Anas bin Malik menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggilir semua istrinya dalam satu malam, padahal saat itu istri beliau ada sembilan orang. 36. Telah menceritakan kepada kami, Ayasi berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdul A'la telah menceritakan kepada kami, Humait dari, Bakar dari, Abu Rafi, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan aku, padahal aku dalam keadaan junuk. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya, Kemana saja kamu tadi, Wahai Abu Hurairah. Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau lalu bersabda, Subhanallah. Wahai Abu Hurairah, seorang muslim itu tidaklah najis. 37. Telah menceritakan kepada kami, Abu Anwaym berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham dan Hsyaiban, dari Yahya bin Abu Kasir, dari Abu Salamah berkata, Aku bertanya kepada Aisyah, Apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dalam keadaan junuk? Aisyah menjawab, Ya, setelah berwudu. 38. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, dari, Nafi, dari Ibnu, Umar, bahwa, Umar bin Al-Hattab bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Apakah boleh seorang dari kami tidur dalam keadaan dia junuk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ya, Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaklah ia tidur meskipun dalam keadaan junuk. 39. Telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada kami, Al-Laits, dari, Ubaidullah bin Abu Jafar, dari, Muhammad bin, Abdurrahman, dari, Urwah, dari, Aisyah berkata, Jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur saat dirinya dalam kondisi junuk, maka beliau membasu kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. 40. Telah menceritakan kepada kami, Musa bin Ismail berkata, Telah menceritakan kepada kami, Juwairiyah, dari, Nafi, dari, Abdullah berkata, Umar minta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Apakah salah seorang dari kami boleh tidur saat junuk? Beliau menjawab, Ya, jika ia berwudu. 41. Telah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf berkata, Telah mengabarkan kepada kami, Malik, dari, Abdullah bin Dinar, dari, Abdullah bin, Umar, bahwa ia berkata, Umar bin Al-Hattab menceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia junuk di malam hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepadanya, Wudu dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. 42. Telah menceritakan kepada kami, Mu'az bin Fatlalah berkata, Telah menceritakan kepada kami, Hisham. Dalam jalur lain disebutkan, Telah menceritakan kepada kami, Abu Nuwaim, dari, Hisham, dari, Kotadah, dari, Al-Hassan, dari, Abu Rafi, dari, Abu Hurairah, dari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika seseorang duduk di antara empat anggota badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib banginya mandi. Hadis ini dikuatkan oleh, Amru bin Marsuk, dari, Syubah, seperti hadit tersebut. Dan, Musa, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Abad, berkata, Telah menceritakan kepada kami, Kotadah, telah mengabarkan kepada kami, Al-Hassan, seperti hadis tersebut. 43. Telah menceritakan kepada kami, Abu Mamar, telah menceritakan kepada kami, Abdul Warids, dari, Al-Husain, Yahya berkata, Dan telah mengabarkan kepadaku, Abu Salamah, bahwa, Atta, bin Yasar, mengabarkan kepadanya, bahwa, Zaid bin Khalid al-Juhaini, mengabarkan kepadanya, bahwa, dia bertanya kepada, Usman bin, Afan, bagaimana pendapatmu, bila seseorang berhubungan, dengan istrinya, tapi tidak keluar air mani. Usman bin, Afan menjawab, hendaknya ia berwudu, sebagaimana wudu untuk sholat, lalu mencuci kemaluannya. Usman lalu melanjutkan ucapannya, Aku mendengarnya dari Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga pernah bertanya kepada, Ali bin Abu Talib, As-Subair bin al, Awam, Talah bin, Ubaidullah, dan Ubaid bin Kab. Rodialohu anhum, mereka semua memerintahkan seperti itu. Yahya berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah, bahwa, Urwah bin As-Subair, mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Ayub, mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar seperti itu, dari Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 44, telah menceritakan kepada kami, Musadat telah menceritakan kepada kami, Yahya, dari, Hisham bin, Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku, Bapaku, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku, Abu Ayub berkata, telah mengabarkan kepadaku, Ubaid bin Kab, bahwa ia berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan istrinya, namun tidak keluar, beliau menjawab, hendaklah ia cuci apa yang mengenai istrinya, kemaluan, lalu wudhu dan sholat. Abu Abdullah al-Bukhari berkata, mandi adalah sikap yang lebih berhati-hati. Inilah akhir dari penjelasan Bap ini, dan kami telah menerangkan perbedaan pendapat mereka, para imam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!